Kemensos, hadir! Kinsos Kota Kupang, pokim! Bansos itu untuk fakir miskin. Undang-Undang 13 2011 belum dicabut. Nomenkraturnya tentang penanganan fakir miskin. Silahkan diterjemahkan sendirilah. Yang namanya fakir miskin, seperti apa? Apakah kita layak disebut fakir miskin? Itu jadi pertanyaan salah. Karena sebenarnya miskin atau tidak miskin, itu sebenarnya terletak pada rasa kita, pada hati kita, mental kita. Dina Sosial Kota Kupang, bekerjasama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, menyelenggarakan kegiatan penyerahan sarana dukung kepada 15 KPM PKH yang telah mendiri. Kegiatan tersebut berlangsung pada hari Selasa, 26 September 2023, bertempat di halaman kantor Dina Sosial Kota Kupang. Selengkapnya, simak liputan kami berikut ini. Bapak bisa menjelaskan terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan pada SING hari ini? Baik Pak, jadi kegiatan yang dilakukan di Dina Sosial hari ini adalah penyerahan, bantuan, sarana dukung untuk KPM PKH yang graduasi mendiri, yang punya usaha. Kami berkolaborasi dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta. Ada 15 KPM PKH kita yang punya usaha dan suka rela untuk keluar dari program PKH dan mau mendiri, mengembangkan usahanya. Balik karena itu, kami memfasilitasi bantuan, sarana dukung bagi mereka dengan Balai Besar Diklatan Sosial Yogyakarta. Barang-barang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebelum penyeluruhan ini ada didalui dengan kegiatan pelatihan, memang tidak di Jogja, tapi secara daring, secara sum-sum, selama empat hari, empat hari pelatihan. Hari ini, pihak Balai datang menyerahkan bantuan, sarana dukung. Bapak, kalau boleh tahu, kriteria seperti apa hingga mereka bisa terlihat dalam kegiatan ini? Tentu ini kriteria. Nama program ini adalah program Kemensos namanya Pahlawan Ekonomi Nusantara, Pena. Bentuk program pemberaian dari Kemensos, diperuntukkan bagi keluarga penerima manfaat program PKH. Nah, kriterianya, mereka sukarela, mau, mandiri, dan tidak bersedia lagi untuk menjadi penerima bantuan tunai PKH. Berhenti begitu. Mereka berusaha dan memang harus punya usaha. Dan rata-rata mereka punya kios. Usaha kios, ada jualan, ada ini. Makanya ketika pihak Balai meminta kami untuk membuat proposal, kami membuat proposal dan di asesmen. Kami tidak, pihak Balai tidak beri bantuan dalam bentuk uang tunai, tapi dalam bentuk barang. Itu sarana dukung. Misalnya, kebutuhan dalam kios, barang jualan. Makanya itu bervariasi. Di asesmen oleh pendamping kami, sesuai kebutuhan dan usulan masing-masing KPM. Sehingga ada kulkas, ada kompor, ada beras, ada macam-macam. Ada banyak. Nilai ininya untuk 15 ini, Rp40 juta lebih. Dari penerima yang jumlah sebanyak 15 orang ini, berdomisinya di mana saja, Pak? Ada beberapa kelurahan. Bisa juga buat tadi, ada beberapa kelurahan. Kita libatkan mereka. Dan diseleksi juga. Seleksi. Kalau boleh tahu, untuk Kota Kupang hingga saat ini penerima PKH jumlahnya berapa, Pak? Jumlah rumah tangga penerima PKH 11.200 sekian. Itu rumah tangga. Dengan komponen dalam rumah tangga itu ada 23.500. Dan ada lima komponen dalam program PKH. Komponen pendidikan, anak, sekolah, SD, SMP, SMA. Itu komponen pendidikan. Itu kurang lebih ada 12.000 dari tiga kategor. Kemudian dari komponen kesehatan, ibu hamil, walita. Kemudian komponen kesejahteraan sosial adalah sian, disabilitas. Sepengetahuan Bapak, jumlah pendidikan PKH kalau dibandingkan tahun-tahun sekarang seperti apa? Apakah ada peningkatan atau menurun? Menurun. Bapak, saat ini selain terlepas dari kegiatan yang tadi, di kelurahan ini kan ada menyalurkan bantuan ini. Bapak bisa menjelaskan, bantuan merupakan apa saja yang sedang disalurkan di kelurahan-kelurahan? Ada banyak bantuannya. Bantuan PKH, bantuan pangan uang tunai sementara berjalan. Untuk PKH, uang tunai itu, tribulan tiga sementara berjalan. Ada disalurkan oleh PT POS, maupun Bank Himbar dalam hal ini beri. Kemudian, yang terbaru, dalam rangka pengendalian inflasi, itu namanya bantuan meras cadangan pangan pemerintah. Tahap dua. Tahap satu dilakukan bulan Maret, April, Mei. Waktu yang lalu. Ini tahap dua, sesuai arahan Presiden. September, Oktober, November. Masing-masing KPM, sepuluh kilo. Sepuluh kilogram tiap bulan. Berarti ada tiga puluh kilo. Sepuluh-sepuluh kilo. Tiga puluh kilo tahap dua ini. Selama tiga bulan. Itu nama programnya. Bantuan beras cadangan pantung beras dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. Ini momen yang baik. Apa yang Anda sampaikan kepada penerima bantuan dari dina sosial? Harapan kami kepada KPM penerima bantuan digunakan sesuai keperluan. Karena pemerintah membuat program ini untuk membantu. Jangan gunakan di luar peruntukan yang begitu. Biasanya untuk anak sekolah. Untuk anak sekolah jangan dipakai untuk apalagi yang sifatnya konsumtif. Begitu. Itu harapan kita. Dan kita dorong terus. Kita dorong terus untuk mendiri seperti ini. Seperti kegiatan hari ini. Ini kan upaya-upaya kami untuk KPM-KPM setu waktu mendiri semua. Punya usaha sendiri dan siap difasilitasi. Karena banyak sekali sumber yang kami bisa fasilitasi untuk mereka dibantu. Kami, saya sendiri di dina-dina ini, merasa enggan, rasanya malu juga kalau bagi bantuan seterusnya. walaupun penting sebagai jari penaman. Betul. Tapi, visi, ataupun pikiran saya, malu saya. Karena, mohon maaf, nomenklatur masih tetapnya, fakir miskin. Bangsos itu untuk fakir miskin. Itu undang-undang loh. Mohon maaf ya, kalau saya agak omong itu. Tapi saya harus omong, ini bentuk edukasi. Saya juga dalam berbagai kesempatan, dengan teman-teman di kedurahan, kejamatan, omong jujur seperti itu. Itu bentuk edukasi. Bangsos itu untuk fakir miskin. Undang-Undang 13 2011 belum dicabut. Nomenkraturnya tentang penanganan fakir miskin. Nah, silakan diterjemahkan sendirilah. Yang namanya fakir miskin, seperti apa? Apakah kita layak disebut fakir miskin? Mohon maaf ya, sekali lagi saya harus omong ini, bentuk edukasi. Sebagai orang beriman, layakkah kita disebut fakir miskin? Itu jadi pertanyaan besar. Pertanyaan refleksi, saya kira. Saya bersyukur, hari ini, ada berkat Tuhan lewat lembaga Balai Besar Diklal Sosial Yogyakarta punya kepedulian dengan kita di sini. Kami di Dines membangun kolaborasi dengan semua pihak karena daerah kita punya kemampuan yang sangat terbatas dibanding yang harus diurus. PPKS begitu banyak. 26 jenis PPKS yang harus kita uang. Termasuk ini. Dan itu membutuhkan dukungan sumber daya yang besar. Oleh karena itu, kerja kolaborasi menjadi penting, menjadi harus. Karena itu, kesempatan ini atas nama pemerintah Kota Kupa, kami menyampaikan terima kasih yang tulus dan juga atas nama saudara-saudara saya, penerima bantuan hari ini menyampaikan terima kasih kepada Balai Besar Dikrat Sosial Yogyakarta. Salam hormat kami untuk pimpinan, untuk Pak Kedua, Pak Pimpinan, Pimpinan Balai yang sudah memberi perhatian. Judulnya adalah sarana dukung, jadi ini bukan bantuan, tapi sarana dukung untuk supaya mama-mama bisa lebih mengembangkan semangat kewirausahaan dan juga tentu saja usahanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas dan jajarannya Ibu Kabit yang sudah berkenan juga untuk memfasilitasi kegiatan penyaluran sarana dukung pasca pelatihan ini sehingga acara ininya nanti bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya dan bisa mencapai tujuannya. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gadis mohon mama-mama bisa memperhatikan dan itu menjadi semangat bagi mama-mama semua untuk kita bisa lebih baik lagi lebih sejahtera lagi tidak lagi ada di dalam diri sanubari kita dalam pikiran kita mental bahwa kita ini orang yang tidak mampu karena karena sebenarnya miskin atau tidak miskin itu sebenarnya terletak pada rasa kita pada hati kita mental kita untuk itu mari kita bangkit banyak orang yang mendukung banyak lembaga instansi yang mendukung kita kita tidak sendiri mama-mama harus bangkit dengan kepercayaan diri dan tentu saja dengan tuntunan dari Tuhan Allah kita kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya raya kenapa kita yang umatnya kita yang anak-anaknya ini kemudian harus merasa miskin kalau perasaan itu ada dalam diri kita sebenarnya itu adalah hal yang sangat ironis kita ini anak-anak Tuhan Tuhan yang maha kaya Tuhan yang kaya raya tapi kita mentalnya miskin mari kita bangkit jangan lagi ada perasaan bahwa kita itu tidak mampu kita pasti bisa M.Sos hadir M.Sos Kota Kupang oke oke